Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman pecinta adenium Senang sekali bisa berjumpa lagi di channel kumbang Channelnya semua tentang adenium Sebelum dimulai saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan Tetap semangat belajar dan diberikan riski berkah berlimpah Amin Video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyerbukan manual Di video sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara penyerbukan manual Nah di video kali ini kita langsung praktek bagaimana cara penyerbukannya Metode yang saya akan ambil ada dua cara Yaitu penyerbukan dengan belah bunga dan metode pelintir Oke langsung kita eksekusi Ini saya akan belah sedikit Belahnya bagian tempat polen dan kepala putih saja Kenapa? Karena kalau dibelah sedikit begini kita masih bisa menikmati mekar bunganya teman-teman Oh iya bunga yang pas untuk dilakukan penyerbukan itu Dua hari setelah mekar sempurna Jadi setelah mekar sempurna Dua hari kemudian baru boleh teman-teman lakukan penyerbukan manual Nah penyerbukan dengan metode ini Kemungkinan berhasilnya itu bisa sampai 90% teman-teman Asalkan serbuk sari yang teman-teman Olesin itu Pas di bagian pangkal kepala putih Nah ini bunga yang kedua Di bunga yang kedua ini saya masih menggunakan metode belah bunga Saya ambil polennya dan taruh di bagian kepala putih bagian bawah Dan boleh juga teman-teman olesin sampai batangnya batang kepala putih Nah ini juga kita belah Cuman di bunga yang ketiga ini polennya cukup sedikit ya Tapi gak apa-apa Yang penting serbuk sari-nya itu nempel di kepala putih bagian bawah Oke sudah selesai Lanjut ke metode yang kedua yaitu metode pelintir Metode pelintir ini cukup mudah ya teman-teman Teman-teman cukup pencet di bagian serbuk sari dan kepala putih Kemudian pelintir-pelintir kayak gini Bisa juga teman-teman sambil sentil-sentil Supaya serbuk sari-nya jatuh di kepala putih Nah metode pelintir ini Kemungkinan berhasilnya itu 50-50 ya teman-teman Kalau boleh saya bilang itu bahkan Antara 30-50 persen keberhasilannya Dan metode ini sangat mudah sekali Dan juga tidak merusak bunganya teman-teman Boleh sambil sentil-sentil Supaya serbuk sari-nya jatuh ke kepala putih Oke sudah selesai Nah ini dia Setelah 10 hari dari penyerbukan manual Nah yang ini sudah bisa dipastikan berhasil Karena buahnya sudah mulai semakin besar Nah ini yang di pelintir masih kecil Dia bijinya sudah mulai membesar Beda dengan metode yang di pelintir ini Dia masih kecil Itu belum tentu jadi ya Nah kalau yang di bawah ini Yang buahnya sudah mulai semakin besar Nah kalau yang penyerbukan manual belah bunga ini Dia sudah mulai kelihatan Dan ini juga mulai terlihat besar teman-teman Dan ini juga mulai terlihat besar Jadi kemungkinan yang metode belah bunganya itu Berhasil 100% teman-teman Ini ya Ini pohon yang kemarin Yang di bawah metode pelintir Tidak ada yang jadi teman-teman Jadi metode pelintirnya tidak berhasil Yang berhasil hanya metode belah bunga Jadi serbuk sari-nya kita langsung taruh di kepala putih bagian bawah Nah ini dia Setelah 15 hari dari penyerbukan Sudah mulai kelihatan kan teman-teman Bakal buahnya sudah mulai besar Jadi kesimpulannya Metode belah bunganya berhasil semua Sedangkan metode pelintir belum ada yang berhasil Oke semuanya Semoga video kali ini juga bermanfaat Buat teman-teman semua pencinta adenium Tidak lupa selalu saya ucapkan Tetap semangat dan terus belajar Sampai bisa Oke sampai jumpa lagi di tips-tips selanjutnya Tentang adenium Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax